Intro Banyak petani menanam bunga hias jenis pikok berdampak pada stok melipah dan bunga tidak terserap ke pasar. Akibatnya banyak bunga yang malami rusak dan kering di lahan-lahan pertanian. Kondisi berbeda dialami para petani bunga hias jenis pikok yang tidak maksimal terjual akibat permintaan tetap sementara volume bunga siap panen melimpah di lahan-lahan pertanian. Kondisi ini terjadi karena penanaman bunga hias jenis pikok relatif lebih mudah dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan menanam bunga mawar maupun krisan sehingga saat ini di hampir sebagian besar lahan pertanian terdapat lahan yang ditanami bunga hias jenis pikok. Akibatnya bunga hias jenis pikok sampai saat ini masih melimpah dan bahkan banyak di lokasi sudah tidak terpotong dan pada akhirnya berwarna kecoklatan dan rontok. Saat ini permintaan mawar hias potong kembali ramai sehingga bunga mawar hias potong bisa lebih banyak terjual ke pasaran dan tidak terbuang. Menurut salah seorang petani bunga hias di wilayah Pananrejo, Kota Batu menjelaskan banyaknya petani yang menanam bunga hias jenis pikok ini berdampak pada melimpahnya pasokan yang tidak diimbangi dengan naiknya permintaan khususnya untuk bunga hias jenis pikok warna putih. Di area lahan pertanian bunga di wilayah Pananrejo terlihat stok bunga hias jenis pikok banyak tersedia dan sebagian besar tidak terjual akibat tidak ada kenaikan permintaan sehingga akhirnya mengering dan dibiarkan rontok. Banyak ya bunga yang belum terserap ke pasar ini kelihatan yang pikok ini Pak ya? Iya masih banyak masalah macet yang butuh nggak begitu yang nanam terlalu banyak ya banyak lebihnya banyak yang apalagi yang putih buah banyak yang buah kan mudah, mudah harganya tetap tapi orang senang tapi kebanyakan akhirnya nggak laku kalau musim malah terang gini yang repot banyak penyakit kalau terang gini cabok pote gurem itu banyak Yuan Nikmawan melaporkan terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!